SPK nih, orang pesan mobil ini mobil yang udah kita kirim ini PO proses udah leasing udah disetujuin tapi unitnya belum ada ini stoknya nih yang ini ngepotnya? iya jualan apa sih? ini jualan Oktober oh ini jualan per bulannya ya? iya Oktober, November, Desember 36, 37 37 ini Januari 33 Februari agak sedikit slow 27 iya, yang tadi wow Bang Aji, dulu kan penjualan Mutasari yang mau turun itu setahun itu bisa dihitung jari? iya kalau sekarang sebulan bisa jual berapa mobil? kalau dulu kayak dihitung pake jali ya, Alhamdulillah kalau sekarang Alhamdulillah rata-rata kita sebulan itu jual sekitar 30 sampai 40-an 30 sampai 40-an iya, per bulan sampai sejauh ini mungkin sekarang kita lihat ya, sekarang tanggal 20 ya 20 ya itu kita udah kirim sekitar 25-an lah baru tanggal 20 udah 25 dan disini Alhamdulillah udah banyak kurang lebih ada 40-an pemesan jadi beli disini itu inden oh inden ya? inden, beli mobil inden karena disini beli mobil kita inden jadi bisa dicarikan keinginannya Sabah bang Aji? betul jadi beli mobil sesuai keinginan customer contohnya customer suka mobil tetangganya nih tetangganya, eh mobil tetangganya bagus nih ini saya mau beli mobil aja bisa nggak bisa bawa aja ke Sariah Mobilindo main disini saya mau beli ini mobil gimana caranya jadi bukannya kita jadi bukannya mobil yang ada di showroom itu harus itu yang kita beli tapi mobil customer aja mobil tetangga aja bisa kita beli disini bisa saking enaknya tuh sistemnya gitu waktu zamannya Corona nih kebetulan semua showroom rata-rata 98% tutup nah kebetulan Alhamdulillah showroom saya ini kan di pinggiran kota nih ya di pelosok lah itu masih bisa buka akhirnya saya coba mereka pada tutup saya buka saya keluar sendiri saya keliling saya keliling saya lihat disitu peluang saya berprinsip kalau emang Allah menakdirkan saya mati saya mati hari itu tapi kalau emangnya Allah menghidupkan insya Allah saya lebih gede lebih gedenya lebih cepet akhirnya saya coba improvement melakukan pekerjaan yang saya nggak pernah ngelakuin pekerjaan yang sebelumnya improvement karena kalau saya ngelakuin dengan cara yang sama di saat lagi kegagalan saya akan dapat timbulnya yang sama tapi kalau saya melakukan pekerjaan yang beda caranya maka hasilnya pun akan beda akhirnya saya coba jual mobil rugi waktu itu mobil saya rugi tuh jual mobil waktu zamannya Corona satu mobil tuh saya jual rugi ada yang 25 juta 20 jutaan 15 juta satu unit tapi saya jual mobil itu rugi tapi saya beli mobil murah saya beli lagi saya dapat untung dari mobil baru kita subsidi subsidi saya melakukan cara yang berbeda saya rugi yang penting kebetulan saya pakai alhamdulillah saya di ada salah satu orang yang baik sama saya dia membiayain membantu saya eee waktu saya rugi saya eee yang penting ini customer investor saya pokoknya untung minimal dapat lebihan lah walaupun gak sesuai dengan apa yang perjanjian di awal tapi kan bertahan itu lebih baik daripada kita tumbang gitu akhirnya itu terus berjalan sampai eee sampai suatu saat ya sampai alhamdulillah tuh kita ketemu investor dari luar dan ketemu main youtube tuh main youtube dari situlah awal mualanya muasal sariah mobil itu syiat jadi dari konten-konten youtube banyak orang ngeliang akhirnya mereka yang banyak yang intres nah setelah intres mereka baru percaya kita pada dasar ya gini disaat kita sudah sedang terpuruk kita jangan cepet putus asa kita segera bermulia aja sama Allah subhanallah kita minta udah keubat deh pokoknya kan kita rajin-rajin dah pertama ya ibadahnya kita rapihi kemudian sedekahnya sunah-sunahnya kita jalanin nah insya Allah kita udah ngelakuin gitu kita usaha kita keluar biar Allah yang menggerakkan kita apa maunya kita ya kita usaha terus nanti kadang-kadang begini ya kita ngalamin yang namanya aduh kok Allah gak adil banget sih ya ngasihnya begini ngasihnya begini kadang-kadang gini kita mikirin ini buruk menurut kita tapi kadang-kadang menurut Allah itu baik gitu itu kadang-kadang kita suka berprasangka terus saya sering banget ngalamin kayak gitu ya pokoknya insya Allah istiqomah lah pokoknya terus usaha kerja keras harus berani mencoba hal-hal yang baru jangan takut salah walaupun itu rugi gitu pokoknya terus gas terus ntar masalahnya salah kadang-kadang gini kadang-kadang di dalam kesalahan kita itu kadang-kadang banyak peluang yang sebenarnya cuannya itu lebih gede lebih gede yang banyak orang ah bedanya gini sorry nih mohon maaf kadang-kadang di showroom ini minusnya showroom ya saya juga ngakuin di saat ada masalah banyak ada masalah dia kabur sama customer tapi kalau di Saria Mobilindo begitu ada masalah insya Allah dibantuin syukur-syukur dia dapat value lebih di dalam masalahnya itu kepercayaan kepercayaan contoh dia misalnya lagi ada masalah tiba-tiba mobilnya mau dijual kan dia juga kalau seandainya dia tidak mengenal Saria Mobilindo itu kan akan langus uangnya gak dapat apa-apa tapi kalau dia main ke Saria Mobilindo syukur-syukur dia namanya bagus dapat duit buat usaha, buat ini, buat ini banyak intinya semangat terus jangan udah putus asa jualan soto itu gimana ceritanya wah jadi seru banget nih alhamdulillah makin kesini kan syariah udah mulai banyak akhirnya ada salah satu WTS warga tetangga sebelah jadi dia jualan soto dia jualan soto sotonya karena orang yang udah tua akhirnya sotonya mau ditutup udah kata saya janganlah jangan ditutup, udah tetep ya udah daripada saya tutup jual aja deh ke Bang Haji, Bang Haji mau nggak ya udah akhirnya saya lakonin lah saya lakonin gak lama kemudian warga saya banyak sakit-sakit lah kayaknya waduh ini kayaknya jualan makanan kuliner kok begini gitu sampai seperti inilah akhirnya alhamdulillah kodar Allah sotonya itu saya tutup saya jadikan kantor syariah sekarang ya alhamdulillah semenjak itu syariah jadi terus improvement ya artinya sebanyak improvement dan berkembang sampai sejauh saat ini sekarang udah berapa karyawan syariah itu? kurang lebih 15 kurang lebih tapi kalau ditotal-totalin sebenernya karena disini kita bukan kerja jadi superman ya saya bukan kerja jadi superman tapi super team jadi semua banyak orang yang tanpa kita ajak bekerja mereka ikut gabung itu banyak alhamdulillah tanpa kita ada yang kita gajah ada yang kita bayar ada yang enggak itu gabung terus alhamdulillah gabung-gabung satu aplikasi jadi gua suruh nabung dia satu juta nanti kalau sudah enam bulan dia jadiin jadi dia nanti gua jadiin jadi investor oh gitu iya jadi dia kerja mobil juga iya karena kan disini sekolahnya entrepreneur disini jadi siapa pun bisa jadi berusaha disini diajarin jadi entrepreneur semua semua disini siapa siapa contohnya kayak sales gua sales gua disini tuh misalkan dia gajinya rata-rata sekitar 2 digit ya dia harus ngabisin maksimal itu 25% dari pendapatannya dia maksudnya gimana jadi misalkan dia gajinya 10 juta ya dia berarti harus ngabisin uang sebulan itu maksimal 22 juta setengah gitu bagaimana caranya pokoknya 2 juta setengah sebulan itu harus habis apa nggak harus habis harus cukup cukup nggak cukup harus cukup yang 75% itu wajib disimpan di tabungan nah nanti begitu sudah sampai satu semester enam bulan nah dia otomatis akan jadi insya Allah akan jadi investor dengan dia uang yang dia punya kalau misalnya uangnya kurang cukup kita beli mobil yang harganya murah-murah dari yang kecil dulu iya dari kecil kita ajarin dia beli kalau ada mobil yang harganya manal harganya tinggi tapi uangnya tidak cukup maka gua tambahin nih kekurangannya berapa itu gua tambahin gua tambahin berapa misalkan harga mobil dia baru ada uang misalkan 40 juta tapi gua mau beli mobil masih kurang nih nah itu kekurangannya gua yang tambahin nah begitu mobil udah laku terjual nanti dia gua tinggal kasih komisi gua lebihin dari modal dia yang sebelumnya gitu ya kita lebihin sesuai dengan kita deal di depan sama investor ini karena kan duitnya kurang otomatis dapetnya juga gak terlalu banyak gitu jadi bang Haji ini karyawannya diajarin juga jadi investor jadi pengusaha iya dong pasti jadi dia tidak hanya jadi pekerja tapi dia juga bisa jadi intrapreneur plus pebisnis tapi gak takut jadi pesaing oh enggak karena disini gak ada yang namanya sistemnya siku-sikutan karena sistemnya disini mudur obal bagi hasil jadi setiap siapapun orang yang mau bergabung disini insya Allah dia bisa jadi pekerja bisa jadi intrapreneur atau dia mau jadi pebisnis dia tinggal pilih oh gua mau jadi pebisnis ya cara mainnya begini oh gua mau jadi intrapreneur ya harusnya begini tapi dia punya mental pekerja ya pekerja posisinya disini tapi kita coba berusaha untuk menjadikan semua itu jadi mini-minimal itu intrapreneur gitu kalau pebisnis kan dia hanya memiliki modal aja tanpa harus pekerja penuh tapi kalau intrapreneur kan dia melola juga nyari barang juga gitu Bang Haji di Youtubenya kan suka ya ya kasih dong ya ya yang bagus lain asik Atec Makan Tomat thank you so much berang-berang makan berkat berangkat thank you wassalamu'alaikum Bang Haji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh